Saudara Mahkamah Konstitusi bakal melaporkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, ke organisasi advokat tempatnya bernaung. Hal itu disampaikan MK sebagai respon atas pernyataan kebocoran, putusan, uji materi soal sistem pemilu yang sempat diungkapkan Denny. Bagaimana respon Denny Indrayana? Kita akan sapa Denny Indrayana dan juga pakar hukum pidana, Jamin Ginting. Pak Denny, Pak Jamin, selamat petang. Selamat malam dari Melbourne. Selamat petang dan malam, Mbak Livi. Oke, selamat malam Pak Denny. Jauh-jauh dari Melbourne. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya ke Pak Denny dulu ya Pak Jamin. Pak Denny, apa reaksi Anda soal rencana MK melaporkan Anda ke organisasi advokat? Pertama, responnya bukan itu dulu lah. Responnya, Alhamdulillah, Mahkamah Konstitusi sudah menguatkan dolar terakhir. Jadi, putusan MK ini dalam forum Satu Meja Kompas TV sudah saya sampaikan menjawab pertanyaan Mas Budiman Tanurjo. Saya justru berharap informasi yang saya dapat itu berubah dan MK tidak jadi memutuskan sistem tertutup. Nah, itu dulu. Jadi, hari ini MK menguatkan dolar terakhir karena kita tahu 80% menurut survei indikator, Rakyat ingin sistem proporsional terbuka, 8 partai dari 9 yang ada di DPR juga mendorong sistem proporsional terbuka. Itulah yang kami advokasi karena kami sendiri juga ingin tidak ada pengubahan dari sistem tertutup. Itu dulu yang pertama. Alhamdulillah dulu. Kalau yang terkait dengan lain-lain itu sudah hal-hal yang menurut saya, ya Alhamdulillah kita bisa mendorong MK lebih cermat, lebih sesuai dengan aspirasi. Risiko-risiko pelaporan dan segala macam tidak terlalu merisaukan saya. Itu tidak merisaukan Anda? Yang penting proporsional terbuka saja, sudah diputus MK begitu ya Pak Deni ya? Ya, karena begini Mbak, sudah saya katakan berkali-kali ya, MK ini kan putusannya final and binding. Dalam putusan terkait dengan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK yang baru lalu saja, itu kan logika-logikanya kacau balau. Dan kita tidak bisa melakukan koreksi karena dia tidak ada ruang upaya hukum lain. Maka, cara kita untuk berkontribusi, mengawal, putusan MK agar tidak kemudian mencederai dolar rakyat adalah sebelum putusan dibacakan. Mas Deni, ini ternyata tadi dikatakan dalam ngantarnya, narasinya meleset. Itu kan kalau logikanya putusan MK-nya sudah diputuskan, kemudian tidak ada perubahan. Jadi menurut Anda ini ada perubahan setelah diputuskan karena Anda membocorkan ini ke publik begitu Pak Deni? Bukan begitu, saya ingin katakan, bukankah logika yang lain dan tidak bisa dikatakan betul atau tidak, sebetulnya adalah setelah banyak orang kemudian memberikan masukan, banyak perhatian, bukankah ada kemungkinan juga memang putusannya bergeser. Saya tidak mengatakan itu yang terjadi, tapi logika itu juga tidak boleh ditutup dong sebagai salah satu kemungkinan yang terjadi. Tapi apapun, apapun, dan begini, kalau dikatakan RPH-nya belum, dikatakan oposisinya tidak 6.3, logika-logika semacam itu sebenarnya logika yang formal, logika yang naratif. Hakim-hakim MK ini 9 hakim ini hari-hari berkumpul, masing-masing tahu arah kemana, logikanya, ideologi, putusannya seperti apa. Sering saya katakan, kalau misalnya agung Amerika Serikat, kalau dinominasikan oleh presiden dari Demokrat, maka hakim-hakim itu cenderung progresif liberal, cenderung setuju abosi dan seterusnya. Kalau dinominasikan presiden republik, maka dia cenderung konserpatif, cenderung menolak abosi dan seterusnya. Jadi, kita bisa sebenarnya memetakan secara ilmiah akademik bagaimana kecenderungan putusan hakim. Oke. Dan kalau kemudian itu meleset atau tidak, ya dinamika sebelum putusannya memang bisa terjadi. Jadi, apapun putusannya, hari ini saya bersyukur, karena memang sesuai harapan saya, MK tidak memutuskan sistem proporsional tertutup, tetap menguatkan sistem proporsional terbuka, karena itu sebenarnya open legal policy, dan saya khawatir kalau tertutup justru membuka ruang gridlock, deadlock, buntu, karena DPR menolak, sehingga pemilu bisa tertunda. Oke. Karena itu, putusan hari ini yang menguatkan sistem proporsional terbuka adalah putusan yang harus kita syukuri, persoalan-persoalan lain itu sampingan yang mudah-mudahan teriak-teriak yang, ya namanya demokrasi pasti. Tapi riak-riak yang kemudian dilemparkan oleh Anda, orang yang tidak biasa, mantan wamen kumham, yang kemudian menginformasikan bahwa itu informasinya A1, sampai kemudian ada tanggapan. Saya rala. Jadi, Anda tidak mendengarkan apa yang saya sampaikan. Pilihan kata saya itu sudah sangat, harusnya diksinya diperhatikan. Satu, saya yang mengatakan mendapatkan informasi. Teman-teman masih menggunakan istilah bocoran. Saya tidak akan mendapatkan bocoran. Dua, saya katakan, MK akan memutuskan. Memang belum ada keputusan. Oke. Sehingga tadi dikatakan, ini kan belum RPH. Memang belum. Sehingga bisa berubah. Yang ketiga, Anda mengatakan istilah A1. A1 itu informasi rahasia intelijen. Saya sengaja tidak menggunakan istilah itu. Itu secara sadar saya tidak menggunakan istilah itu. Itu istilah yang ditweet oleh Progmafud. Oke. Dan saya menggunakan istilah dari informasi yang credible. Oke. Setelah saya jelaskan, telepon ke Progmafud, setelah saya jelaskan, kami berkomunikasi. Tidaklah, sebenjelang acara satu mejanya dengan Mas Budinan, BDF, Pak Maaf, oh berarti tidak ada kebocoran nasi negara. Jadi bagaimana Pak Maafud, ya sudah santai-santai saja dulu. Jadi poinnya, kalau kemudian di publik dibahasakan sebagai bocoran, satu, saya tidak bisa melarang orang membahasakan dengan pilihan diksinya masing-masing. Oke. Tapi diksi saya jelas, saya mengatakan informasi yang credible, PMK akan dan belum memutuskan, serta ini adalah pilihan yang sadar saya lakukan untuk mengawal agar PMK pada saat memutuskan mudah-mudahan sejalan dengan sistem proporsional terbuka. Betul-betul yang terjadi. Baik, saya ini lemparkan ke Pak Jamin. Pak Jamin, kalau menurut Anda langkah PMK untuk melaporkan Dini Indrayana seperti apa Pak Jamin? Karena kan sudah terbukti ini bukan rahasia negara yang bocor. Lalu kemudian apa yang dilaporkan PMK? Ya, terkait dengan ini kan terkait dengan status dari Prop Dini ini sebagai pengacara juga kan. Jadi sebagai lawyer, dia berdaung di bawah peradi yang mana. Karena kita tahu juga di Indonesia ini peradi ada tiga ya. Mereka KAI. Oh, bukan peradi ya? Ah, ke KAI. Dan nanti laporan ke KAI inilah yang akan dibicarakan oleh Dewan Kehormatan di KAI. Apakah menyalahi ketentuan kode etik advokat? Karena kan setiap advokat di Indonesia itu kan mengacu kepada undang-undang advokat. Nah, di pasal 6 undang-undang advokat itu mengatur tentang tata cara ataupun tindakan advokat yang bisa dimintakan pertanggung jawaban. Mulai dari tempuran tertulis sampai nanti bisa juga pemberhentian secara tidak hormat gitu ya. Nah, konsekuensinya apa? Ya Pak Aling, Pak Prof. Endriana ini dicabut izinnya oleh asosiasi yang mewadahinya seperti itu. Tetapi kita kembali lagi di Indonesia ini, kita banyak pengalaman beberapa advokat yang sudah diperhentikan oleh asosiasinya masih bisa berpindah ke asosiasi advokat lainnya dan diterima gitu kan. Nah, inilah agak kita tidak punya single bar association ya seperti yang ada di negara Amerika. Sehingga walaupun di pidana, eh maaf maaf, walaupun dia di secara diberhentikan dari asosiasinya, dia masih bisa diterima lagi di asosiasi lain. Inilah, itu yang diharapkan oleh MK saya kira terlalu apa ya, terlalu kecil lah ya kalau terkait dengan mencabut izin advokat seperti itu. Ya mungkin kalau justru kekhawatirannya Bang Indra From Deni ini adalah laporan polisi. Tapi kelihatannya tadi santai-santai juga begitu. Jadi, kalau laporan polisi itu kan secara konfres kita lihat sudah sangat berpengaruh ya terhadap apa yang dilakukan From Deni ini. Nah, saya kira MK ini tujuannya kalau ditanya Mbak Livi tadi apa? Ya, menjaga marwahnya aja. Bahwasannya kok kamu sudah digitukan, kenapa nggak melakukan laporan. Nah, dengan ada laporan ini setidak-setidaknya ada suatu menjaga wibawahnya dia melaporkan ini. Tapi juga kenapa nggak dilaporin dari ketika Prof. Deni ini menginformasikan itu ya? Kenapa baru nunggu putusan MK baru dilaporkan? Ya, karena apa yang diputuskan itu kan berbeda dari apa yang disampaikan oleh Prof. Deni. Jadi, dia ingin menegaskan kalau Prof. Deni itu salah dalam, saya nggak tahu apakah menganalisis atau mendapatkan informasi ya. Bisa aja hasil dari analisis dan segala macam atau informasi yang didapat. Ternyata dia salah dan itu merugikan contohnya Mahkamah Konstitusi. Nah, itulah yang dilaporkan. Tapi sebenarnya ini lebih kepada etik ya, etik profesinya begitu. Bukan dari substansi apa yang disampaikan begitu Mbak Livi. Prof, tapi intinya gini terakhir buat Anda. Apapun yang akan ditempu MK, Anda siap ya Prof? Mbak, pertama saya mengapresiasi. Ada dua apresiasi saya kepada MK. Tidak selalu kita mengkritisi ya. Satu, putusannya ini salah satu putusan yang mudah dipahami, runtut, dan komprehensif. Itu harus diakui. Yang kedua, pilihan untuk tidak masuk ke ranah pidana, melaporkan ke polisi, menggunakan tangan negara, itu menurut saya pilihan yang menarik dan setelah bijak. Karena bagaimanapun berarti membuka ruang, menyatakan pendapat, mengumpulkan pikiran. Yang ketiga, sebenarnya kan bisa juga dilihat bahwa yang saya lakukan itu bukan dalam konteks sebagai advokat. Karena saya tidak mencara di sana. Tapi sebagai dosen, guru besar hukum tata negara, yang menurut undang-undang guru dan dosen, wajib untuk memberikan informasi, pembelajaran kepada masyarakat luas. Ketakannya wajib. Nah, jadi kalau kemudian dilihat ini sebagai tindak pidana dan seterusnya, ya itu kan di luar kemampuan saya untuk mengontrol orang melapor atau tidak. Tapi yang pasti, kalau dikatakan keliru informasinya, tunggu dulu. Itu kan kalau dilihat sebagai mantal yang saya katakan, tidak memungkinkan perubahan. Bukankah putusannya belum? Kalau putusan belum itu kan, memang kemungkinannya bisa berubah. Mengatakan informasinya keliru itu kan memastikan bahwa sudah ada putusan dan saya dapat bocoran, pada nanti bocoran saya salah. Saya tidak dapat bocoran dan tidak mengatakan sudah ada putusan. Jadi, lagi-lagi tolong dilihat bahwa kemungkinannya bukan hanya tidak akurat apa informasinya, tapi memang ada perubahan dari pergeseran dari posisi-posisinya, sehingga berbeda dari informasi akhir Mei dengan putusan 15 Juni. Apapun, ini saya berterima kasih kepada semua, karena sebenarnya saya sudah mengatakan ini di Februari, bukan di Mei. Saya mengatakan MK akan memutus tertutup itu sudah lama, tapi tidak diributkan, tidak seramai di bulan akhir Mei. Di Februari saya sudah mengatakan, saya mendapatkan informasi menaruh di suatu pimpinan lembaga negara, saya sampaikan juga di acara satu meja, dan waktu itu tidak ramai, tidak ada viral semacam ini. Pada saat viral, saya berterima kasih justru. Kenapa berterima kasih pada rekan-rekan media yang mengangkat isu ini, sehingga menjadi hangat, menjadi perhatian, kepada rekan-rekan partai yang menjadi perhatian, kepada semuanya, sehingga kontrol pengawasan terhadap MK menjadi menerusnya. Ini adalah vokasi publik, kontrol publik, yang menghadirkan putusan yang akhirnya sejalan dengan aspirasi kita. Kontrol publik ini penting. Terakhir, Pak. Kenapa kontrol publik ini penting? Saya katakan, kalau dalam sistem peradilan yang ideal, memang kontrol publik itu sebaiknya lebih sedikit. Tetapi dalam sistem kita yang saat ini, saat kita bicara, di Mahkamah Agung masih ada mafia hukum yang sedang berproses di KPK, dugaan korupsinya. Di MK kita punya catatan ketua dan hakimnya juga pernah terkait tindak pendana korupsi. Dalam suasana hukum yang masih rentan dengan transaksi perkara, maka kontrol publik adalah salah satu jaring pengalaman agar peradilan kita, karena diawasi oleh masyarakat, secara baik, secara maksudnya untuk menghadirkan keadilan, itulah yang harus dipandang sebagai kontribusi, kalau MK mengatakan meaningful participation, partisipasi publik yang bernak. Jadi ini salah satu contoh konkretnya, bagaimana kita justru memberikan masukan, kalau hanya menyatakan pendapat, kalau hanya memberikan informasi, itu kemudian dipidanakan, alangkah kita ini mundur jauh sekali dari kebebasan, kebicaraan dan berpendapat. Oke, terima kasih Pak Deni Indrayana, terima kasih juga Pak Jamin Ginting, telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa di video selanjutnya.